Halo kelas, how are you today? I hope you're fine. Today, we'll have some exercise about many and much. Hari ini, pertemuan kita akan mengerjakan beberapa latihan yang berhubungan dengan penggunaan many dan much. Oke, you may read this first, baca dulu ini. Bagaimana penggunaan many dan much? Many for countable nouns and much for uncountable nouns. Ingat, many untuk benda yang dapat dihitung dan much untuk benda yang tidak dapat dihitung. Oke, there is the exercise. Ini adalah tugasmu. Complete the sentences by using many or much. Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan many atau much. Ingat, many for countable nouns and much for uncountable nouns. Jadi, kamu pastikan dulu, kamu pahami dulu, benda yang dimunculkan adalah bentuk. Yang dapat dihitung, countable nouns, atau benda yang tidak dapat dihitung, atau uncountable nouns. I want you to do this exercise on a piece of paper. Kerjakan di selembar kertas. Write your name and write your class. Tulis nama dan kelasnya. Thank you, students. Goodbye.